Oke guys ketemu lagi dengan saya Bang GP di GPTV Channel Apa kabar teman-teman semuanya di kesempatan hari ini Semoga teman-teman dan warga di rumah Selalu diberi kesehatan dan dimudahkan untuk rezekinya ya guys Amin Oke disini saya menjawab dari pertanyaan Teman-teman dari dulu Sampai sekarang masih banyak pertanyaan Untuk seputar Driver amplifier Yaitu dengan cacat suara Serak, dengung Ataupun suaranya tidak bisa kenceng Ataupun pelan gitu ya Itu baik dari yang Driver yang baru beli maupun yang sudah terpakai Nah disini saya sebagai contoh Untuk driver ini sama dengan driver OCL 150 Watt SOCL 506-504 Itu ya untuk sistem kerjanya Terus driver 140 Watt Nah ini caranya sama Nah disini sebagai contoh saya mulai dari yang baru dulu Yang baru dulu misalnya teman-teman mau rakit power amplifier Tapi kadang beli baru juga bermasalah Nah pertama-tama Untuk merakit power amplifier yang baru Itu teman-teman Untuk tegangan direkomendasikan pakai tegangan yang rendah dulu Jadi dari trafo ya Kalau tegangan CT itu ada trafo dari trafo ada 18, 24, 22 Ataupun 32 Itu dipakai yang 18 dulu Ataupun yang 24 dulu Jadi untuk memastikan Driver-nya Bermasalah apa enggak Terus penyambungannya teman-teman itu bermasalah apa enggak Takutnya nanti salah sambung bagian tegangan Atau yang lain karena Ya kelalaian Gitu ya Itu pakai tegangan yang kecil dulu Nah Nanti kalau tegangannya sudah Oke Baru kita cek untuk solderan Karena yang baru itu tidak semua 100% bisa dipakai Saya sendiri sering menemui Untuk driver-driver yang baru Terutama yang harga murah itu solderannya Itu kadang kurang kuat Nah begini Nah ini driver baru ya Ini driver baru Ini untuk solderan lumayan Lumayan kuat Jadi kadang untuk nyolder begini Ada yang kurang matang solderannya Jadi antara PCB sama komponen itu Belum bisa menyatu Mungkin Kualitas soldernya Kurang panas Ataupun timahnya kurang bagus Ataupun Bagian PCB yang disolder itu kurang bersih Itu juga banyak faktor Untuk nyolder begini ya Jadi solderan yang bagus itu tidak Yang bagus itu tidak harus banyak timah Tapi antara PCB Dan kaki komponen itu benar-benar bisa menyatu Tanpa Harus ada celah-celah Gitu ya Kadang untuk kaki komponen Yang sudah lama tidak dikerok Itu masih berkarat Itu juga tidak bisa Nempel Tidak bisa bersatu dengan timahnya Oke guys Terus Nanti untuk Pembuatan power Itu inputnya Jangan disambung dulu Dikasih tegangan pendek 18 Ataupun 22 volt Dari trafo Dicoba dulu Nanti kalau sudah oke Nah kita cek suaranya Gimana Dengung apa enggak Ada noise Nya enggak Nah itu nanti di cek Terus Nanti bila perlu di cek Untuk bagian Bias dan DCO nya Imbang belum DCO nya sudah Mendekati 0-0 Apa belum Ya untuk DCO Itu paling Paling enggak itu 20 Mili ya 20 mili volt Itu maksimal Kalau bisa ya Mendekati 0,0 Volt Untuk DCO Terus untuk bagian Bias Bagian TR final ini Usahakan yang Imbang Nah untuk tutorial Cara mengimbangkan Bagian Bias TR ini Sudah ada videonya Terus Bantu Membuat DC otomatis Ataupun manual Di video saya Juga sudah ada Gitu ya Nah tapi Untuk biasanya Yang Rakitan yang bermerek Ini sudah pakai Komponen yang bagus Terus Terus Untuk bahan-bahan Dari PCB Ataupun Cara penyeloderannya Juga sudah bagus Tapi Untuk yang harga Murah-murah Biasanya itu Produk masal Jadi tanpa Quality Kontrol yang bagus Bahkan Tidak di cek Satu persatu Yang penting Sudah terpasang Komponen Disolder Jadi tanpa Dites Gitu ya Tapi kalau yang sudah Merek-merek terkenal Itu biasanya sudah Dicek pakai Quality Control Gitu ya Itu untuk Permasalahan Bagian Serak Bagian serak Pada Suara Kalau misalnya Ini power baru Pastikan Untuk komponen ini Komponen yang bagus Nah sudah saya bilang Untuk Apa itu Kit-kit Yang bermerek Yang bermerek Yang bermerek Sudah lama Itu biasanya sudah pakai Komponen yang bagus Lain halnya Ada yang Murah Itu untuk Jenis transistor ini Juga pakai yang Murahan Otomatis untuk Kita pakai tegangan 32 volt AC saja Sudah panas Ataupun bahkan Sudah terbakar Gitu ya Nah untuk komponen yang bagus Itu sudah Dari harga Sudah beda Terus disini juga Sudah ada merek-mereknya Nah ini merek dari ST Ini komponen Ini komponen sudah bagus Begitu juga dengan Resistor Elko Terus Kapasitor Itu juga pakai yang bagus Soalnya harganya juga Beda Terus biasanya Kalau di bagian kit yang murah Kalau suara serak Itu biasanya pada TR FAS Nah TR FASnya Ada yang pakai BD 139 Itu biasanya Pakai yang murahan Pakai yang murahan Itu otomatis serak Kecuali pakai yang bagus Walaupun BD 139 Itu suaranya tetap Tidak serak Gitu ya Terus Ada juga yang pakai D313 Tapi merek apa itu Hanaya Itu juga kurang bagus Itu perlu diganti Apalagi untuk tegangan 32 ke atas 32 volt ke atas Itu harus Kita pakai komponen Yang direkomendasikan Yaitu komponen yang Berkualitas Jadi dari Ketahanan tegangan tinggi Kualitas suara Itu sangat beda Dengan komponen yang KW Ataupun yang murah Gitu ya Nah itu untuk Mengatasi Serak Dan untuk mengetes Bromingnya Dengungnya Noisenya Itu teman-teman Nanti bisa Pertama Kalau sudah Dicek Masuk speaker Dicek DCO Bias Terus bagian input Disini Kita pegang Sudah bunyi dudut Bagus Nah terus kita Jemper Inputnya sama Ground Nah nanti Didengarkan efek suaranya Di speaker Gimana Gitu ya Kalau sudah bersih Halus Baru kita lanjutkan Untuk pemasangan Bagian aksesoris Ataupun pemasangan Tone control Aqualizer Ataupun yang lain Nah kalau sudah Ini Sudah bagus Tidak dengung Tidak noise Berarti Nanti Kalau ada noise Ataupun dengung Berarti Permasalahan Pada aksesoris Bukan di powernya Nah itu Cara mudahnya Gitu ya Nah nanti Penyambungan Berikut ke Aksesoris Kalau sudah Setelah aksesoris Bagus Kita naikkan Tegangan Sambil Kita cek Dengan Lagu Nah nanti Sambil dikontrol Bagian Final-finalnya Nanti Panasnya Imbang Gak Gitu ya Panasnya Imbang Gak Terus Cepat panas Gak Gitu Terus Direkomendasikan Untuk Final Juga pakai Final yang Bagus Gitu ya guys Jadi Untuk perakitan Power Amplifier Itu Mudah Tapi Untuk kita Mencari Hasil Suara Yang bagus Nah itu Perlu Ketelitian Dan Kesabaran Dalam Merakit Jadi Jangan tergesa-gesa Untuk elektronik Karena kita Salah Sambung Salah Satu Kabel Itu Bisa Fatal Bisa Kebakar Untuk Drivernya Finalnya Ataupun Kebakar Spikernya Jadi setelah Kita Penyambuhan Kabel Kita Cek Satu-satu Bener Enggak Ini Tegangan Dari Plus Bener Enggak Ini Tegangan Dari Min Walaupun Kita Sudah Profesional Itu Semua Juga Perlu Kejelian Dan Ketelitian Jadi Tidak Harus Pemula Itu Harus Teliti Itu Enggak Jadi Semua Terus Untuk Power Yang Lama Power Yang Lama Itu Kalau Misalnya Ada Keluan Dengung Nah Dengungnya Itu Dengung Gimana Masih Dengung Ada Suara Apa Enggak Kalau Dengung Masih Bercampur Suara Itu Teman-teman Bisa Melepas Dari Input Nya Input Nya Dilepas Terus Bagian Input Sama Ground Di Jember Nah Nanti Kita Nyalakan Lagi Ada Suara Dengung Nyang Gak Kalau Masih Dengung Berarti Penyakitnya Pada Bagian Driver Ataupun Finalnya Gitu Nah Kalau Misalnya Teman-teman Pakai Apometer Nanti Bisa Juga Untuk Prop Kabel Hitam Pada Sekala Misalnya Teman-teman Disini Pakai Tegangan 32 32 Volt Berarti Untuk Skalanya Di Atasnya Itu 50 Volt 50 Volt DC Nah Nanti Untuk Prop Hitam Disambungkan Ke Bagian Ground Untuk Prop Merahnya Disambungkan Pada Bagian Output Speaker Untuk Bagian Output Speaker Jangan Disambung Speaker Dulu Nanti Takutnya Untuk Output Speaker Kemasukan Arus DC Nanti Speakernya Kebakar Jadi Sambil Kabel Prop Merah Dicolokkan Pada Output Speaker Ataupun Bagian Terminalnya Sambil Kita Nyalakan Disitu Ada Tegangan DC DC Naik Enggak Gitu Ya Kalau Naik Ya Berarti Untuk Dipper Bermasalah Ini Bisa Dari Final Ataupun Dari Transistor Driver Kiri Kanan Atau TR Fast Ataupun Dioda Ataupun Transistor Infustik Jadi Pertama Teman Kalau Dengung Dicek Bagian Transistor Dulu Kiri Kanan Dilepas Dicek Satu Satu Terus Kalau Sudah Dicek Disini Bagus Dicek Bagian TR Driper Dicek Ada Yang Konselet Enggak Ada Yang Mati Enggak Itu Kalau Dengung Itu Biasanya Berefek Pada Transistor Yang Konselet Ataupun Dioda Tapi Kalau Suara Serak Ataupun Suaranya Kecil Tidak Jelas Itu Biasanya Penyakitnya Pada Transistor Final Ada Yang Mati Jadi Kalau Misalnya Ini Mati Salah Satu Ya Suaranya Serak Karena Yang Bekerja Cuma Sebelah Atau Bisa Juga Resistor Disini Nilainya Sudah Berubah Atau Bahkan Putus Gitu Ya Rkapur Ini Kalau Putus Walaupun Transistor Bagus Ini Juga Suaranya Serak Soalnya Outputnya Tidak Berfungsi Menuju Ke Output Specker Disini Emitternya Kiri Kanan Disini Nah Begitu Ya Untuk Suara Serak Terus Untuk Suara Dengung Suara Dengung Itu Kalau Ada Transistor Yang Bocor Ataupun Konslet Di bagian Final Ataupun Bagian Driver Itu Kalau Kita Ukur Pada Avometer Itu Kalau Misalnya Tegangannya Naik Pada Skala 50 Volt Ya Itu Dia Ke atas Jarumnya Naik Ke atas Otomatis Pada Speaker Ini Output Speaker Ini Kemasukan Arus DC Dari Tegangan Plus Nah Berarti Yang Konslet Di bagian Transistor Yang C Ataupun Di sini Tegangan Plus Di sini Nah Di sini Nah Itu Kalau Kita Pasang Speaker Otomatis Untuk Speakernya Itu Daunnya Maju Kalau Dengung Daunnya Maju Asal Speakernya Enggak Kebalik Itu Pasti Kemasukan Tegangan Dari Plus Berarti Yang rusak Bagian C Tipo C Di sini Ataupun Di bagian Driver Di sini Nah Ini Driver Di sini Tapi Kalau Mundur Berarti Yang Konslet Antara Transistor Bagian PNP Ataupun Yang A Di sini Ataupun Di sini Atau Bisa Juga Untuk Dioda Fasnya Ini Konslet Ataupun Bocor Dia Ini Untuk Driver Yang Ataupun Power Yang Sudah Terpakai Ataupun Sudah Lama Itu Permasalahan Pada Dengung Jadi Kalau Teman-teman Harus Punya Multitester Jadi Harus Di Cek Soalnya Untuk Elektronik Itu Sepintar-pintarnya Orang Elektronik Itu Harus Menggunakan Alat Tidak Bisa Kita Menebak-nebak Jadi Perlu Pengecekan Tidak Harus Oh Itu Yang Rusak Ini Itu Tidak Bisa Itu Malah Bukannya Orang Pinter Yang Pinter Itu Ya Taunya Kalau Sudah Dicek Yang Rusak Ini Itu Baru Pinter Gitu ya Guys Nah Ini Sekedar Berbagi Tidak Menggurui Tapi Kita Berbagi Pengalaman Terus Untuk Suara Pelan Juga Barusan Saya Jawab Dari Teman-teman Untuk Dripper Belum Begitu Lama Tapi Suaranya Kecil Pelan Nah Disitu Untuk Suara Pelan Tapi Tidak Cacat Itu Berpengaruh Dari Elko Resonan Nah Disini Elko Resonan Itu Yang Menghubungkan Antara Output Speaker Dengan Resistor 4K7 Disini Resistor 47 Kilo Ya Maaf Ini Resistor 47 Kilo Nah Disini Resistor 47 Kilo Ini Resistor Feedback Terus Menuju Elko Resonan 47 Mikro 50 Volt Ini Menuju Duda 560 Ohm Ke Ground Nah Disini Ini Kalau Elko Resonan Disini Kering Ataupun Berubah Nilai Kalau Berubah Nilai Itu Otomatis Untuk Elko Itu Semakin Kecil Mikronya Tidak 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 Mungkin Semakin Besar Tapi Semakin Kecil Kemungkinan Kualitas Elkonya Kurang Bagus Jadi Nilainya Berkurang Atau Ataupun Dinamakan Elko Kering Itu Pasti Untuk Suaranya Juga Semakin Mengecil Gitu Ya Jadi Untuk Suara Kecil Tapi Tidak Cacat Teman-teman Bisa Mengecek Disini Nah Kalau Disini Diganti Sudah Bagus Terus Disini Ada Merk Elko Dengan Sama Yang Disini Berarti Elko Ini Kurang Bagus Yaudah Satu Merk Ini Diganti Semua Diganti Dengan Elko Yang Bagus Biar Lebih Awet Dan Suaranya Lebih Jernih Gitu Ya Nah Ini Untuk Masalah Suara Yang Kecil Terus Nah Tadi Suara Yang Dengung Sudah Terus Yang Serak Sudah Nah Ini Yang Serak Tadi Untuk Bagian Satu Dari Resistor Yang Mati Ataupun Berubah Nilainya Pada RK Pur Terus Komponen TR Final Ataupun Transistor Driver Driver Ini Mati Jadi Kalau Mati Itu Efeknya Serak Tidak Dengung Tapi Kalau Dengung Itu Kerusakannya Konslet Jadi Kemasukan Tegangan Tapi Kalau Serak Itu Tegangan Tidak Masuk Pada Output Speaker Cuma Untuk Bagian Komponen Tidak Berfungsi Gitu Ya Guys Nah Itu Sudah Saya Jelaskan Ini Sering Sekali Dipertanyakan Pada Kolom Komentar Dari Dulu Sampai Sekarang Dan Untuk Sekarang Saya Sudah Bisa Memberi Gambaran Kepada Teman-teman Semuanya Untuk Berbagi Yaitu Untuk Keluan Pada Driver Amplifier Terutama Untuk Driver Kelas AB Dan Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Buat Teman-teman Semuanya Dan Sampai Ketemu Lagi Di Tutorial Berikutnya Bermanfaat